Video seorang TKI asal Ngawi yang mengisi waktu luang dengan mulung di Taiwan viral. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok at Anandayu bagi Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022 lalu. Akun tersebut membagikan tiga video yang memperlihatkan ia mencari barang rongsokan di Taiwan. Uniknya, barang-barang bekas yang dibuang ternyata masih layak pakai dan bagus. Bahkan ada barang baru yang dibuang oleh pemiliknya. Ia menunjukkan barang-barang layak pakai yang dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya ia juga membagikan kegiatannya mulung lagi di lain hari. Di hari berikutnya ia mendapatkan banyak sandal dan sepatu baru yang dibuang. Seperti piring, peralatan masak, magic kong, dan baju-baju. Bahkan ia juga menemukan alat elektronik seperti PC komputer dan juga kamera. Tak hanya dirinya, ia banyak TKI lain dan warga sekitar yang juga mencari barang layak pakai di tempat itu. Tak hanya barang-barang kecil, di tempat itu juga banyak perabotan ruah seperti meja, lemari, dan juga kasur. Dari keterangan pengunggah, area lokasi itu berada di dekat bandara. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Terima kasih telah menonton!